Halo guys, di video kali ini gue mau nyobain sepatu skate dari FYC Kevin X yang special edition 10 tahun. Kalau kita perhatiin, sepatu ini menggunakan sole dari Vulcanize. Yang outsole-nya udah menggunakan pattern mereka sendiri, itu ada pattern pisang-pisangnya gitu. Dan ada tambahan branding FYC-nya nih di bagian tengahnya. Hot midsole-nya dia menggunakan Vulcanize yang biasa nih. Ada sedikit teksturnya di bagian samping sini, dan juga tambahan abu-abu di bagian ujung-ujungnya. Dan kalau di bagian upper-nya, dia menggunakan bahan canvas di sampingnya. Dan ada logo pisangnya nih di sini, dari bahannya kayak rubber gitu deh. Dan untuk bagian depannya, dia udah menggunakan full sweat. Tapi kalau misalkan lo pake oli, bakal tenahnya di sini nih, di bagian canvasnya. Nah, masih mempertahankan ciri khas dari FYC Kevin, dia menggunakan tong yang sangat panjang. Dan di bagian sininya, ada detail Forever Young Crew menggunakan bahan sweat yang di emboss. Apa di emboss ya? Tau, pokoknya mendem dah gambarnya. Buat bagian belakangnya, menggunakan sweat juga, dan ada logo X-nya dua nih. Dari insulnya sendiri, dia nggak bisa dilepas. Tapi udah cukup empuk buat dipake jalan atau dipake waktif loncatan buat dipake scale. Dan buat sizingnya, di sini gue upsize jadi 42, dan cukup nyaman, nggak kegedean, dan masih ngepas di kaki gue. Terus, gimana performanya buat skate? Let's go! Feel pertama yang gue rasain adalah, sepatu ini cukup ngegrip, dan nggak gampang slip ketika gue ngelakuin trik. Seperti slepi, dan lain-lain. Jadi, masih menggigit dengan cukup baik. Buat sepatu ini cukup enteng menurut gue, karena kalau gue bandingin dengan sepatu lainnya, ini tergolong lebih enteng sih. Secara flick, ini juga cukup responsif. Walaupun kickflip gue lagi nggak bagus, tapi masih enak dan sangat nyaman buat ngelakuin trik-trik-flip lainnya. Secara board feel, karena sepatu ini nggak terlalu tebel, insulnya, dan menggunakan vulkan ice, jadi board feel-nya juga sangat baik. Gue masih bisa ngekontrol papan gue dengan baik. Dan dari segi insulnya, buat gue pake trik old school, dan... Over ledge kayak tadi, itu masih cukup baik dan cukup nyaman. Kaki gue nggak sakit ketika melakukan landingnya. Dan kalau lo suka trik kayak kickflip, ini bakal awet sih, karena depannya udah menggunakan sweat. Paling kalau misalkan lo sering oli ataupun heel flip, pastinya bakal cepet bolong, karena menggunakan bahan kanvas di bagian oli area dan juga di bagian belakangnya. Selama satu kali sesi gue main, gue masih cukup nyaman sama sepatunya. Dan gue nggak harus menyesuaikan diri sama sepatunya, jadi sekali pake main, udah langsung nge-break in. Paling minusnya adalah, dia bagian sampingnya masih menggunakan kanvas, sehingga kalau lo oli-olian bakal cepet bolong. Tapi tenang aja guys, karena FYC udah menyiapkan artikel lainnya, yaitu slim Kevin X yang udah menggunakan full sweat. So, begitu guys, review dari sepatu FYC Kevin X ini. Menurut gue, buat sepatu lokal, ini udah cukup nyaman buat dipake skating. Dan kalau dari segi durability sih, mungkin masih kurang ya, karena sininya tuh masih menggunakan kanvas. Tapi, seperti yang tadi gue bilang, kalau lo pake slim Kevin X, dia udah menggunakan full sweat. Jadi harusnya sih lebih awet ya. Oke, segitu dulu video review sepatu FYC kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kasih tau gue, nextnya gue harus nge-review sepatu apalagi. See you!